Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Alhamdulillah Ketemu kembali kawan-kawan Dalam keadaan sehat tentunya Kondisi bahagia untuk kita semua Dan saya mendoakan buat kalian semua Bahagia, jangan lupa bahagia Karena itu bahagia adalah sesuatu yang menjadi Industris dan energi positif buat kita semua Jangan stres Apalagi kacau pikiran Murung akibat teror Kalian sudah tepat Ada di channel youtube ini Kalian sudah tepat dan sangat amat tepat Sudah nonton terus channel youtube ini Insya Allah, anda akan bahagia Nah, kali ini saya akan bahas nih Pinjol sudah menerapkan Teknologi tracking Ngetrack Nasabah yang gagal bayar, dimana nih berada Sikat katanya, itu yang terjadi Fenomena yang terjadi saat ini Simak videonya Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali dengan channel youtube ini Dengan berbagai macam Informasi dan edukasi Terkait masalah gagal bayar pinjol Yang saat ini anda hadapi Kita sama-sama belajar di channel youtube ini Untuk menguatkan mental kita semua Nah, saat ini saya akan bahas terkait masalah tracking Yang akan dilakukan oleh para dep kolektor Para perusahaan pinjol Terhadap nasabah yang gagal bayar Bagaimana mereka melakukannya Dan apa saja perangkat yang akan mereka buat Dan mereka lakukan di eksekusi Simak sampai habis video ini Namun sebelumnya saya mohon bantu support dari anda Dengan cara di subscribe channel Jamalopisi Lalu di like, di share, di komen Dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya Itu sebagai pertanda Dan notifikasi nanti langsung ke handphone kalian Atas video terbaru yang saya upload Nggak perlu nyari Ya, jam berapa tayang Mudah sekali ya Nah, teman-teman semua Dimana pun berada Yang anda butuhkan juga saat ini Bergabung di grup Facebook PMP Yang punya Facebook silahkan Grup Facebook Pagujuban Membasmi Pinjol Lusantara Untuk link atau tautan Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Ini satu lagi yang penting Anda tergabung di grup WAPMP ofisial Yang asli, hati-hati Ada yang bodong Hati-hati Ada yang menyerupai Ya, menyerupai grup ini Seolah-olah itu adalah grup PMP Hati-hati Yang asli tentu Nomor adminnya ini Tercantum nih Nomor admin yang asli Grup WAPMP Ya, nggak ada dua grup WAPMP Hanya ada satu Tunggal ya Anda mau join Syaratnya memiliki seragam Atau info berapa kaos PMP Begini penampakannya Silahkan Join gabung Ya, hubungi nomor ini Ini adminnya Ada yang bilang Ini kaos anti-DC Jadi kalau DC melihat Nasabah yang ditagihnya Menggunakan kaos ini Buru-buru pulang Buru-buru cepat nagihnya Cuma foto-foto-foto Langsung pulang Alhamdulillah Berarti Anda termotivasi ya Anda juga yang sudah Tergabung di grup WAPMP Otomatis langsung ngobrol Dengan saya di grup tersebut Ada juga para mentor Yang luar biasa Berkemampuan sebagai mentor Dan baik sekali Bisa menjawab pertanyaan Semua pertanyaan Anda Silahkan gabung Dan join di grup ini ya Nah, Anda juga yang sudah Join di grup ini Nanti boleh memiliki ini Stiker Dilarang masuk Stop masuk Tidak bisa semua orang Sembarangan orang Atau DC ya Tidak bisa itu DC nagih ke rumah Anda Tanpa Ijin dari kalian Kalau mereka sudah Melihat Ada tulisan Dalam stiker ini Artinya Mereka harus Minta izin kepada kalian Untuk masuk ke tempat Anda Kalau mereka menerobos masuk Diduga melanggar pasal 167.1 WAP Dan di pasal 257.1 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Ngeri Bisa dikenakan Sangsi Pidana penjara itu DC Hati-hati Rekam Pidiokan Jangan diviralkan Simpan sebagai Alat bukti Untuk Anda melapor Ke kantor polisi Mau punya nih Seperti ini Ditempel nanti Di dinding tembok Pagar rumah Anda Atau di dinding rumah Anda Di kaca rumah Anda Silahkan ya Hubungi nomor ini Tulis pesannya Saya pesan Stiker dilarang masuk Anda juga nanti Yang sudah tergabung di grup WA Harus memiliki nih KTA PNP Ya Sarat ketentuannya Ada di grup WA Oke Saatnya kita lihat nih Di tracking Nasabah yang gagal bayar Yuk simak baik-baik videonya Semoga menjadi penguat Mental kalian semua Nah kita lihat ya Apa sih yang akan terjadi Oleh Mereka yang saat ini Bekerja sebagai Dep kolektor Tapi saya Aus Maafkan saya Selalu minum Minum Kalau lagi Ngonten video Menjelaskan kalian Gak apa-apa ya Karena Saya aus Intinya Bismillah Habis lagi Ya Alhamdulillah ya Diberikan nikmat sehat Nah ini saya bacakan ya Mohon loloskan Pak Haji Di aplikasi Aku Laku Telat 2 bulan Ada kunjungan desa Satu kali lokasi Jawa Timur Ponorogo Kita lihat ya Ini pengirimnya 0895 3275 5116 Pesan sekali kirim Dan tidak akan Diingatkan kembali Nama ditutup Alamat sesuai aplikasi Total tagian 2.400.000 Saya kasih waktu Sampai 23.00 Sore Sampai selesaikan tagian Atau kami terus Satu Telepon Dan kami ganggu Nomor tetangga Anda Teman kerja Sahabat Yang kami dapat Melalui Tim teknologi Perusahaan Yang didapat Dari akses Tracking Kontak Anda Dua Kami cari Sosmed Anda Untuk kami ingatkan tagian Dan juga pada teman-teman Sosmed Anda Tiga Kami mengirim Tim ke lokasi Anda Dengan membawa data Dan foto selfie Untuk koordinasi RT, RW, KD Tetangga tempat kerja Anda Kami tahu semua mengenai Anda Mohon dipahami Dan selesaikan tagian Sesuai batas waktu di atas Terima kasih Jadi Kami tahu semua mengenai Dimohon untuk segera Bayar secara online Yang sudah bayar Konfirmasi baik-baik Terima kasih Yang sudah bayar Secara online Konfirmasi baik-baik Terima kasih Jadi Saya akan jelaskan Buat kalian semua Kenapa bahasa terakhir Yang sudah membayar Silahkan konfirmasi Baik-baik ke kami Begini Teman-teman Ini Saya urut dulu deh Dari awal ya Nah ini mereka bilang Akan melakukan tracking Dengan data Informasi teknologi Dari perusahaannya Mereka men-tracking Dimana keberadaan Anda Sebenarnya Kalau pakai ini logika Ketika Anda Diancam Seperti ini Mereka akan menggunakan Teknologi Dari perusahaan Yang mereka rekrut Untuk mengejar Mencari Anda Melacak Anda Dengan cara apapun Sesuai dengan teknologi Yang mereka punya Untuk melacak keberadaan Anda Dimana Anda berada Ada apa Sedang ngapain Nggak peduli Lalu Apa yang Anda takutkan Ini hanya upaya Untuk menyampaikan Pesan ke kalian Bahwa kalian Gagal bayar Buru-buru Bayar Bos Begitu aja Nggak ada itu Tracking-tracking Nggak ada Logika berfikirnya KTP kan ada Alamatnya Datang terlebih dahulu Ke alamat situ Yang sesuai dengan KTP Datang Ngapain pakai tracking-tracking Alamat jelas KTP jelas di situ Ada alamatnya RTRW-nya Tinggal datang saja Bener enggak Bener enggak Iya kan Logikanya seperti itu Mudah Hanya Anda saja Yang membuat ribet Diri Anda sendiri Dengan ketakutan yang berlebih Yang mendapat pesan ini Masih takut Tonton terus Bolak-balik Setel kembali Tonton lagi Playing kembali Tonton lagi Dari awal Tonton lagi Sampai ngerti Video-video yang saya buat itu Udah detil Udah saya sarankan Udah saya jelaskan Udah saya kasih nih Clue-nya kayak gini Jadi kalau Anda Menerima pesan-pesan Seperti ini Akan di-tracking Boong Enggak akan ada Tracking-tracking Enggak ada Pinjol Enggak akan Memperlakukan tracking-tracking Yang nunggak itu Bukan satu orang Yang nunggak itu Beberapa lagian Kalaupun Ini saya Saya akan Umpamakan Kalaupun mereka benar Mempunyai alat tracking Emang Anda tuh Nunggak berapa Milyar gitu Emang Anda tuh Nunggak berapa Ratus juta Sampai sebegitu Mereka effortnya Untuk melakukan tracking Buat kalian Enggak lah Ya bohong Jadi apa yang Mereka sampaikan Untuk membuat Anda Takut dengan Bahasa-bahasa Dan istilah-istilah Asing tracking Anda mungkin akan Langsung Kepikiran ya Waduh Gua di tracking nih Saya lagi Ada makan Indomie Sotomi Jadi Indomie Jadi endorse Saya lagi makan Mie Saya lagi di tracking Lagi makan Mie gitu Saya langsung disamperin Lagian juga Kalau benar Mereka berhasil Menuhkan Anda Dengan alat tracking Seperti itu Mereka mau berbuat Apa sih Mereka bisa Berbuat apa Untuk Anda Mereka bisa Ngapain Untuk Anda Enggak kan Enggak kan Mereka hanya Sebatas untuk Melakukan penagihan Tidak punya kuasa Untuk menyeret-nyeret Anda Ayo ke ATM Ayo ke bank Ayo buru-buru bayar Enggak juga Punya seperti itu Mereka hanya menyampaikan Untuk membuat Anda takut Mereka hanya menyampaikan Pesan-pesan seperti itu Seolah-olah Ingin menggiring ya Opini yang menakutkan Dan mengerikan Bagi kalian semua Yang saat ini Masih menunggak Di pinjaman online Itu saja Sudah ketanggap Sudah mudah Untuk dijaring ya Apa kemauan mereka Jadi Kalian dalam situasi Gagal bayar Gunakan pikiran Logika kita Kewarasan kita Jangan sampai kita Tergiring opini-opini Yang mereka buat Sehingga Kita berasumsi Bahwa itu adalah Benar Bahwa itu adalah Sesuatu hal Yang akan terjadi Yang bikin Sesuatu itu terjadi Walaupun secara Faktanya Tidak terjadi Itu adalah pikiran Itu adalah pikiran kalian Yang bermain Muter 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 Akhirnya Semua itu Hasil olah Cipta dari pikiran kalian Dan terjadilah Kegelisahan yang sekarang Ini Makin berlipat Kali Kegelisahan yang Anda alami Kawan-kawan Gagal bayar Bukanlah Anda Seorang diri Yang saat ini Mengalami Gagal bayar Bukan hanya Anda Sendirian Tapi di luaran sana Ada ratusan orang Dibuan orang Mengalami hal yang sama Bahkan lebih perih Lebih kencang Ditagihnya Daripada kalian Lebih banyak aplikasi Yang mereka Saat ini gagal bayar Banyak sekali Teman-teman kita Di luaran sana Yang sama mengalami Situasi yang takut Tapi kan ketakutan itu Bisa kita siasati Bisa kita sembuhkan Bisa kita minimalisir Ya Makanya Saya Selalu Menyarankan Anda Untuk join Dan gabung Di grup WAPMP Silahkan Join Gabung Anda perlu Komunitas Anda perlu Wadah Anda perlu Menyalurkan Rasa takut Menyalurkan Rasa penasaran Rasa gelisah Stres Di grup ini Hati-hati Banyak grup Yang berkeliaran Grup WA Ya Yang menamakan diri Joki gagal bayar Gak ada itu Joki gagal bayar Itu Joki pinjol Yang menyamar Sebagai dewa penyelamat Dewa penolong Untuk menyelamatkan Anda Nanti kami yang akan Hadapi Debt Collector Nanti kalau Ditagih Anda Ya Anda ditagih kami Yang hadapi Bohong Mereka hanya Tujuannya menguras Sisa limit Pinjol Yang masih ada Atau menguras Aplikasi Atau mendownload Aplikasi-aplikasi Di handphone kalian Mereka mengarahkan Anda Untuk minjam lagi Dengan alih-alih Bahwa kita Bangkrutkan Pinjaman online Dengan Kita Minjam Sebanyak-banyaknya Lalu kita Gagal bayar Anda tidak perlu Membayar Jasa kami Backup Gagal bayar Cukup Menghabiskan Sisa limit Nah Anda bayar Dengan limit Yang cair Yang tersebut Yang sudah Saya cairkan Atas nama Anda Kalau Anda ditagih Nanti kami yang hadapi Berarti Anda Sudah masuk Ke joki pinjol Hati-hati Banyak sekali Sekarang Kenok-kenok Seperti itu Joki gagal bayar Backup gagal bayar Padahal Sejatinya Mereka mengeruk Sisa limit Yang ada Yang masih Tersisa saat ini Hati-hati Banyak sudah Korban seperti ini Akhirnya Sudah habis-habisan Rumah sudah Tergadai Semuanya sudah Lenyap Hartanya Baru datang Ke saya Pak Mau join Gabung di grup EA Pak Pak Saya tidak sanggup Pak Untuk bayar Sebagai syarat Untuk masuk Harus memiliki Kau saya Sudah tidak sanggup Pak Saya sudah Habis-habisan Bayar joki Sampai berapa Puluh juta Pak Saya sudah Habis-habisan Jual aset ini Ini Hanya untuk di-backup Sekarang saya datang ke Bapak Mohon bisa masuk grup EA Sudah habis-habisan Percaya sama orang Habis-habisan Datang ke saya Dengan kondisi Sudah lenyap semuanya Nah itu yang banyak Terjadi fenomennya Di grup ini Sudah habis-habisan Diperas Ya puluhan juta Bahkan ada yang nyampe Angka ratusan juta Oleh para joki Jokinya kabur Entah kemana Nge-backup juga kagak Lalu datang ke saya Minta tolong Banyak sekali yang seperti itu Nah Kawan-kawan Situasi gagal bayar Sekali lagi Cukup Anda Respon dengan Positif Bahwa ini adalah Resiko yang harus Kalian terima Gagal bayar adalah Sebuah bentuk resiko Yang harus kita Terima Mau tidak mau Kita harus terima Jangan kita lari Jangan kita menolak Atas situasi gagal bayar Berdamailah Dengan situasi dan keadaan Saat gagal bayar Karena itu yang paling baik Berdamailah Dengan situasi Kondisi Anda gagal bayar Pasti diteror Pasti diancam Pasti cacimaki Pasti dipermalukan Tidak masalah Tidak masalah Enak banget Pajamah ngomong Tidak masalah Gue yang malu Eh Lebih baik malu saat ini Lebih baik Anda Jujur apa adanya Atau Anda Malu Dihubungi ke teman-teman Kontak Jelaskan saja Nih Gue tuh dibajak Gue tuh ditipu sama joki Gue ditipu sama teman Akun dipakai dan sebagainya Ngomong aja apa-apa Nggak apa-apa Malu sesaat Daripada Anda harus Hancur berkeping-keping selamanya Itu lebih menyakitkan lagi Lebih berabe Dan lebih susah lagi Untuk mau pohonnya Ya Kawan-kawan sama Kita sama-sama belajar Belajar Dan intinya Totalitas Untuk kita hijrah Yuk Kita join Dan sama-sama menjadi keluarga besar Yang saya asuh Grup WA PMP Insya Allah Saya akan memberikan banyak Masukan-masukan Buat kalian semua Ada di grup tersebut Saya insya Allah Hadir di setiap grup Yang ada Yang tergabung di grup WA PMP Ada juga mentor-mentor Yang luar biasa Yang siap untuk Menenangkan hati Dan pikiran kalian semua Di sana ya Dan ada banyak juga Teman-teman Yang sudah tersembuhkan mentalnya Dari Sabang sampai Marokai Ada semua di grup tersebut Silahkan join dan gabung Nah ini yang merah-merah Yang tadi jalan-jalan ya Merah-merah Silahkan Anda hubungi ya Itu saja yang saya sampaikan Mohon feedback terbaik Dari kalian semua Nah feedback dong Kasih feedback bagi saya Sebagai afirmasi positif juga Buat kalian Katakan Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Alhamdulillah Ada di akhir video Saya kasih kesimpulan Buat kalian semuanya Nah Tadi Saya sudah Perlihatkan ke kalian Kalian dibaca sendiri tadi ya Apa yang saya tayangkan Di layar Mereka Diancam Akan di tracking Di tracking Keberadaan Dimana kami akan tagi Eits Boong Boong Kalaupun benar Mereka akan tracking Emang mereka bisa apa Kalau sudah menemukan Anda Emang mereka Akan melakukan action Apa Kalau ketemu Anda Enggak bisa Ngapain Mereka itu hanya Mengingatkan Meremeinder Anda Atas tagian Yang harus Anda Selesaikan Atau Anda lunasi Enggak punya kemampuan Apa Apalagi mereka men-tracking Tracking apaan sih Apa yang harus mereka tracking Alamat KTP kan ada jelas Mereka tinggal datang aja ke rumah Mereka tinggal hadir ke rumah Datangin nasabat tersebut Sesuai dengan KTP Ini bagaimana Pak Bu Ini belum bayar Ini bagaimana Kapan akan bayar Dan kapan akan menyalahkan semuanya Nah Seperti itu Mudah sebenarnya Kadang-kadang yang mempersulit itu Diri kalian sendiri Sudah berpikir yang lain-lain Wah di-tracking nih Aduh gue lagi makan nih Lagi makan di-tracking Wah ketahuan Kejebak Eh gue lagi Belanja di mal Eh tiba-tiba Ada DC Karena gue di-tracking Enggak mungkin Enggak mungkin sampai sejauh itu ya Kemampuan mereka enggak ada Sampai sejauh itu mereka melakukan Enggak akan terjadi Itu hanyalah Upaya Untuk membuat Anda takut Upaya Untuk merusak Konsentrasi dan mental kalian Keluar Fokus kalian diganggu oleh mereka Dengan bahasa-bahasa yang aneh Tracking 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 Enggak mungkin di-tracking ya Yang perlu Anda tracking Adalah Mental kalian Tracking tuh mental kalian Mana yang takut nih Gue tracking mental gue sendiri Biar kuat Pantangin terus channel youtube ini Dan saya selalu sarankan kalian Situasi gagal bayar Tidak mudah memang Tidak mudah untuk mengalahkannya Tidak semudah Teori Untuk mengalahkan situasi mental Saat gagal bayar Makanya Saya sediakan Suatu wadah Di grup WA Silahkan join Itu grup yang saya asuh Asli Hati-hati Grup yang lain ya Yang palsu-palsu banyak ya Mengatasnamakan PMP Ada juga ya Hati-hati Yang asli pasti Rekomendasi dari channel youtube ini Dengan nomor admin Yang hanya satu Yang tadi ya Dari kosong Yang saya sebutkan ya 0813 8676 5078 Apa Di luar kepala ya Nah Silahkan join Nah ini nih Ada nih Jalan-jalan juga Silahkan hubungi secara chat WA ya Nanti akan dipandu Untuk anda gabung dan join di grup WA Dan dapatkan semua benefitnya Atau Dapatkan manfaatnya apa sih Selama nanti akan gabung di grup ini ya Silahkan kawan-kawan semua Nah Teman-teman Itu saja yang saya bawakan Nah Sebelum saya tutup Video-video saya selalu Saya Sampaikan doa Saya sangat senang sekali Kalau udah ending di video saya itu Ada doa Dan kalian Harus mengikutinya Saya katakan wajib Mengikutinya Sesi doa ini Ingat Apapun masalah kalian Doa yang akan meleburkan Yang menghancurkan tembok-tembok kesulitan kalian Apapun itu tingkat kesulitan Serumit apapun Hanya doa yang bisa menembus semuanya Yuk sama-sama kita berdoa Dengan khusus ya Ya Allah Ya Rob Yang maha pengasih Maha penyayang Ya Allah Ampuni dosa kami semua Ampuni kami yang sudah terjerat Pinjaman online Kami yang sekarang ini Menalantarkan anak istri kami Menalantarkan keluarga kami Akibat kami terlalu fokus Untuk membayar pinjaman online Akibat kami fokus Untuk membayar utang-utang Yang sebenarnya seharusnya tidak terjadi Ya Allah Hijrahkan kami Totalitas hijrah Ya Allah Kami mohon ampunan Ya Allah Ya Rob Kami juga berdoa Untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit Ya Allah Angkat sakit penyakitnya Pulihkan Sembuhkan Ya Allah Agar mereka kembali dapat bekerja Untuk menghidupi keluarganya Ya Allah Ya Rob Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja Di perusahaan swasta Di kantor Di instansi pemerintah Ya Allah Lancarkan Mudahkan Atas pekerjaan Apapun yang mereka kerjakan Ya Allah Berhasilkan mereka semua Ya Allah Lindungi mereka selama mereka bekerja Ya Allah Dan segala macam ancaman Bahaya-bahaya yang akan mengintai dan menimpak mereka Ya Allah Ya Rob Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Tempat kami meminta Tempat kami berlindung Ya Allah Untuk teman-teman kami Yang saat ini rumah tangganya hancur Berantakan di ujung Perceraian di ambang Kehancuran Ya Allah Rekatkan kembali mereka Utuhkan kembali keluarga mereka Berikan mereka kesadaran saling memaafkan Kesalahan masing-masing Ya Allah Agar mereka menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warohma Keluarga yang penuh dengan keberkahan Ya Allah Keluarga yang penuh dengan kasih sayang Ya Allah Kabulkan Segala doa yang kami panjatkan ini Ya Allah Amin Ya Rob Amin Alhamdulillah Teman-teman Lega rasanya Karena Sesi yang paling saya nantikan Adalah sesi doa Setelah saya Memotivasi kalian Coaching kalian Treatment kalian Sesi doalah yang selalu saya tunggu Karena itu yang Membuat saya itu Ya Tadi ya Doa itu membuat saya merinding Merinding karena Saya ingin kalian semua Membiasakan diri Ketika Kesehatan mental kalian terganggu Ketika Kalian banyak sekali Dihadang oleh Permasaan dan peristiwa Yang Mungkin membuat kalian Kalut dan takut Datang kepada Allah Datang kepada Ramu Datang kepada Tuhan Semua itu Akan membuat kalian Makin tenang Makin tenang hatinya Makin tenang jiwanya Terima kasih Yang sudah menonton Dari awal pertengahan Sampai akhir Salam hormat Buat kalian semua Semoga Allah memberikan Kelancaran dan kemudahan Ya Untuk kalian semua Saya izin pamit Stay strong Keep strong Together We are stronger Terima kasih Kawan-kawan Robana Robana Atina Vidunia sana Wapil akhir Sana Wakhin aja Banar Wallahu Mu'afiq Ilak Wamit Tarik Wabilai topik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Salam akal Sehat Bravo Alhamdulillah Teman-teman semua Saya izin minum dulu Aus Aus Bismillah Sampai ketemu ya Di episode selanjutnya Sehat selalu Bravo